Pemirsa ketawalnya News Today hari ini dengan berita terkait viral. Di media sosial ada Kepala Desa di Ilangata, Sumarjin, Muhulao di Kabupaten Gorontala Utara, Provinsi Gorontala yang mengusir camat anggrek Yusuf Abdullah Hasan gara-gara aliran listrik di rumah warganya diputus atau dicabut. Viral di media sosial, video camat dan Kepala Desa di Kabupaten Gorontala Utara, Provinsi Gorontala terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Peristiwa yang turut disaksikan oleh para warga setempat ini terjadi di kawasan pelabuhan anggrek Desa Ilangata, Kepala Desa di Kabupaten Gorontala Utara, Provinsi Gorontala. Cekcok camat dan Kepala Desa ini buntut adanya polemik pemutusan aliran listrik, pengusuran rumah, hingga lapak dagangan warga. Tolong ini kami punya dasar Pak, musyawara itu ada dasar hukumnya Pak Camat, apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Hal itu dipicu karena adanya proyek pengembangan kawasan pelabuhan anggrek, sehingga seluruh rumah maupun lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah itu harus digusur atau direlokasi. Menurut Kepala Desa Ilangata, pemerintah seharusnya memberikan gampi rugi dan santunan uang ataupun rumah kepada warganya yang akan digusur. Dasarnya hanya satu, saya ingin memastikan hak-hak rakyat saya untuk diberikan. Kemudian camat juga mungkin mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tetapi di lapangan kita miskomunikasi. Hingga saat ini lapak maupun rumah milik warga telah diputuskan aliran listriknya, sehingga warga harus melewati malam hari tanpa penerangan. Sementara itu menurut camat, upaya penertiban sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Camatan itu sudah sesuai mekanisme dan sudah sesuai tahapan. Jadi kemarin itu adalah tahapan penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios, atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Di samping itu pihak camat juga mengungkapkan seluruh permintaan dan keluahan warga yang diakomodir oleh pemerintah, mulai dari akomodasi pemindahan barang hingga upaya menyediakan rumah bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, Ayus, melaporkan. Ewa Mirsa ini masih terkait dengan aksi mencuri. Ini ada aksi maling yang menggasak sebuah warung di Depok, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV. Iya, uang jutaan rupiah, dua ponsel raib hanya dalam hitungan menit. Terlihat dari rekaman CCTV ini, pelaku dengan nekat masuk ke warung saat pemilik tengah tertidur. Pelaku berhasil menggasak uang tunai sejumlah 3 juta rupiah dan dua buah ponsel milik pemilik warung. Sebelumnya pelaku sempat mengintai kondisi warung sebelum melancarkan aksinya. Korban mengaku lengah dan lupa menguci pintu. Menurut pemilik warung, kejadian pencurian ini sudah tiga kali dialaminya. Sejak itulah korban pun akhirnya berinisiatif untuk memasang kamera pengawas CCTV agar bisa mengetahui wajah pelaku. Korban pun sudah melaporkan ke pihak pengurus lingkungan setempat. Laporan pencurian ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini kasusnya telah ditangani oleh pihak Polsek Cimanggis. Dari Depok Jawa Barat, Iyung Rizky Aiyus melaporkan. Eh pemirsa, ini ada berita yang tidak biasa terkait dengan warung kopi. Kalau ayah biasa ke warung kopi ngapain? Makan minum. Nah, kalau ini ada di warga Bukit Lampu, Kota Padang, bongkar sebuah warung kopi yang katanya dijadikan untuk tempat prostitusi. Wah, nah ini pemirsa dua orang pasangan bukan suami istri, kedapatan berbuat asusila di dalam warung tersebut. Warga Bungus Telukabung, Kota Padang, membokar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembokaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi tersehubung. Saat digerebek warga, ditemukan dua pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penelitipan dan langsung dilaporkan kepada kita yang ada di sebuah warung. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpoh PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Ainews Studio bersama saya, Aya Nufus dan Aulia Wardani. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Angin puting beliung yang melanda kota Bogor ini menyebabkan tiang listrik dan pohon roboh serta menimpa rumah di Kelurahan Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat pada minggu sore. Ya, akibatnya ini dua rumah warga rusak. Tiang listrik yang roboh tertimpa pohon rambutan setinggi lima meter ini menimpa dua rumah warga di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat pada minggu sore akibat terjangan angin. Angin puting beliung yang melanda ini juga menyebabkan atap enam rumah yang berada di Kecamatan Bogor, Barat, berterbangan setelah dihempas kencangnya angin. Kencangnya angin sempat membuat warga panik. Nama nyalam ya kita nggak tahu, terus juga ya yang mengakibatkan tumbang pohon sama tiang listrik tadi rumbu juga gitu. Jadi nggak menduga-duga, anginnya juga parah gitu. Ini melanda sebagian wilayah Tanah Serial, khususnya di Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, sebagian juga angin kencang melanda wilayah Bukor Barat, Situ Gede, Balubang Jaya, dan sebagainya. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada enam titik yang hari ini sedang kami tangani. Hingga saat ini petugas tengah mendata jumlah rumah warga lainnya yang terdampak akibat bencana angin puting beliung. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansia, INews melaporkan. Ya kita ini kan udah mulai memasuki musim hujan ya. Jadi sejumlah wilayah ini sudah mulai diguyur hujan deras selama seminggu. Ratusan rumah warga pemirsa di kecamatan Kabupaten Nagan Raya Aceh terendam banjir. Ya selain merendam banjir nih ayah rumah warga itu banjir ini juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan juga lintas utama Provinsi Aceh Medan. Ratusan rumah warga di empat kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh terendam banjir. Peristiwa ini terjadi akibat diguyur hujan deras sejak seminggu terakhir. Banjir dengan ketinggian air mulai di 80 cm hingga 1 meter lebih dipicu akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Laminaga. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan lintas Provinsi Aceh menuju Sumatera Utara. Dari data BPBD Nagan Raya kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdapat banjir saat ini mencapai 1.712 jiwa tersebar di sebelas desa dalam kecamatan tersebut. Korban banjir membutuhkan kampal transportasi speedboat dan juga air bersih. yang dibutuhkan sama masyarakat speedboat, air bersih. Hingga minggu sore banjir masih mengepung ratusan rumah warga di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga diminta untuk waspada mengingat cuaca masih ekstrim. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Ainews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Lokal Peraja Samrakasana dari Polri. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kapolri, Generalistir Sigit Prabowo. Penganugrahan Medali Kehormatan berlangsung di Pako Berimok, Kelampa II, Depok, Jawa Barat. Sebelum menerima penghargaan, Presiden meninjau apel gelar Pasukan Pengamanan, Pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Penghargaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk apresiasi Polri kepada Jokowi yang dinilai berperan besar dalam pengembangan organisasi Kops Bayangkaran. Persiapan penganugrahan Tanda Kehormatan 2024 Tentang penganugrahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti Ya Pemirsa dan Aulia kita tahu sebentar lagi Pak Jokowi ini sudah purna tugas dan akan segera digantikan dengan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dan kita akan melihat seperti apa situasi di sana. Kita akan segera bergabung dengan rekan jurnalis Jen Cahyani yang saat ini berada di Mako Berimok, Kelapa II, Depok, Jawa Barat untuk melaporkan informasi terkini. Halo selamat pagi menjelan siang. Jen, seperti apa laporan di sana? Silahkan. Baik Ayah, Aulia dan juga Pemirsa saat ini di Mako Berimok, Kelapa II, Depok untuk proses atau gelaran apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober mendatang sudah selesai dilaksanakan. Selain untuk apelnya sendiri tadi yang mengerahkan sekitar 15 ribu personel di bawah Satuan Kepolisian Republik Indonesia ini selain setelah tadi apel kesiapan pengamanan tadi juga dilakukan penyerahan atau penganugerahan tanda kehormatan untuk Presiden Jokowi Dodo dari institusi Polri yakni Lokap Raja Samraksana yang berarti apresiasi dari Polri untuk Presiden Jokowi Dodo atas pengembangan organisasi Korps Bayangkara. Selain itu juga Presiden Jokowi Dodo menyerahkan atau menganugerahkan tanda kehormatan kepada Polri yakni Nugraha Sakanti yang berarti jasa atau dinilai ini berjasa terhadap bangsa dan negara dan telah bermanfaat kepada bangsa dan negara. Ini Presiden Jokowi Dodo menyerahkan tanda kehormatan tersebut kepada institusi Polri setelah pada tahun 1961. Dan setelah tadi proses apel kesiapan pengamanan pelantikan kemudian penyerahan tanda kehormatan dilanjutkan dengan simulasi peragaan untuk pengamanan nantinya pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang dengan menggunakan berbagai macam alat dan kendaraan taktis yang dimiliki oleh institusi Polri dan tadi juga dilakukan berbagai macam simulasi peragaan oleh seluruh satuan di bawah institusi kepolisian Republik Indonesia. Pemirsa berikut keterangan dari Karopenmas Humas Polri Brigjenpol Truno Yudo terkait dengan ageda ini. Untuk tujuh satuan yang ada di Polri tadi saya sebutkan ini akan mendapatkan anugerah yang namanya adalah Nugraha Sakanti. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui ya tahun 1961 itu sudah pernah mendapatkan setelah 63 tahun yang lalu hari ini tepatnya 14 Oktober 2024 ini terulang kembali sebagai suatu sejarah artinya sebagai motivasi. Nugraha Sakanti ini diberikan atas dedikasi satuan-satuan yang ada di Polri oleh Bapak Presiden dan ini adalah penghargaan tertinggi pada satuan di mana berdedikasi untuk tugas-tugas yang sangat luar biasa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dan khususnya kepada masyarakat seperti itu. Kalau terkait dengan loka peraja ini? Untuk pada kegiatan apel ini juga akan diberikan kehormatan medali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dari Bapak Kapolri yaitu adalah loka peraja samraksana artinya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bangsa serta negara di mana Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berkontribusi memberikan pengembangan organisasi Polri ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di konteks keamanan pada Polri sehingga medali penghargaan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden ini merupakan suatu anugerah selama 10 tahun kepemimpinan beliau untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mengembangkan organisasi Polri. Baik pemirsa itu tadi keterangan dari Karopenmas Polri Brigjenpol Truno Yudo terkait dengan agenda apel kesiapan pengamanan pelatikan Presiden dan juga penyerahan tanda kehormatan oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga untuk Presiden Jokowi Dodo Demikian kami kembalikan ke Anda di studio Aya dan Aulia Baik, terima kasih Jen Cahayani atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Ya, selain itu pemirsa sejumlah korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos dipulangkan ke pihak keluarga Ya, jasa calon gubernur Maluku Utara Benny Laos diterbangkan ke Jakarta sejumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis terbakarnya speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara di Pelabuhan Bobong Taliyabu, Maluku Utara diterbangkan menggunakan helikopter pada minggu pagi Jenazah anggota DPRD Kabupaten Sula dari Partai Demokrat Esther Tantri dan anggota Polres Sula Hamdani Buamonabot yang merupakan ajudan calon Bupati Sula Hendrata Teis diterbangkan ke Kabupaten Sula untuk diserahkan kepada pihak keluarga Jasad korban lainnya yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai P3 Maluku Utara Mubin Awahid dibawa menuju Ternate menggunakan speedboat Sementara jasad calon gubernur Maluku Utara Benny Laos diterbangkan menuju Luwuk menggunakan helikopter Polairut Benny Laos akan diterbangkan dari Luwuk menuju Jakarta ke rumah duka yang beralamat di Jalan Tekucik di Tiromenteng, Jakarta Pusat Dua sudah digeser ke Sula kemudian jenaga yang kedua ini akan digeser ke Luwuk jadi sudah tiga yang keluar dari ini jenaga siapa? jenaga Benny Laos Cagup Gubernur nomor urut 04 didampingi oleh? didampingi oleh istrinya kemudian bersama Adilani ini akan diberangkatkan ke? ke Luwuk menuju ke mana? menuju ke Jakarta Sementara itu karangan bunga duka cita memenuhi halaman kediaman pribadi calon gubernur Maluku Utara Benny Laos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat jenazah Benny rencananya akan dimakamkan pada selasa 15 Oktober 2024 tim Liputan AINIS melaporkan dan kita ke informasi selanjutnya ini ada seorang warga dengan gangguan jiwa mengamuk di Gampong Buket Guru di Kecepatan Payabakong Aceh Utara ya, akibat kejadian ini pemirsa empat warga ini mengalami luka tusukan senjata tajam empat warga Gampong Buket Buru Kecepatan Payabakong Aceh Utara dirawat di RSUD Cud Motia usah diserang seorang warga dengan gangguan jiwa dengan senjata tajam keempat korban Hama Buniman Hussein dan M. Iqbal mengalami luka di beberapa bagian tubuh kejadian bermula saat pelaku A. Borussia 31 tahun menyerang para korban dengan sebilah pisau secara membabi buta para korban tidak bisa membelah diri kerana pelaku menyerang secara tiba-tiba kenapa dia melakukan pendekaman? enggak tahu mungkin ini ada dendam dendaman sama kawan-kawan ini enggak tahu kenapa dia memang gila atau? dengan tiba-tiba dia datang pertama dia yang telah tusuk lalu orang itu yang bela itu lagi kena tusuk apa benar yang gila itu? mungkin kalau enggak gila mana ada yang buat itu pelaku berhasil ditangkap dengan bantuan masyarakat setempat dan langsung dibawa ke MAPROSSEK payah bakung guna pemeriksaan lebih lanjut belum diketahui motif pelaku mengenai para korban dari Aceh Utara Aceh Muhammad Jafar Yusuf Ainis melaporkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berkelakar tentang DASI di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB ya Prabowo berkelakar pemirsa jika nanti diundang PNIP ini akan menggunakan DASI Merah DASI Merah Dua kata itu menjadi sorotan dalam beberapa hari ini usai Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di hadapan publik dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB hari Kamis lalu Prabowo berujar jika diundang ke acara PDIP ia akan mengenakan DASI Merah warna khas PDI Perjuangan saya enggak tahu kapan diundang PDIP ini bukan minta diundang loh tapi kira-kira kalau diundang ganti merah bukan ini namanya solidaritas ya kan meski dengan nada bercanda pernyataan ini bisa saja dibaca sebagai isyarat simbolik yang memiliki makna politis namun setidaknya dari pernyataan ini jelang pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hubungan antara Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin dekat publik pun bertanya apakah pernyataan ini mengirimkan pesan tertentu kepada audiens lebih luas dan apakah ada hubungannya dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran waktu yang akan menjawabnya Ya sebelumnya Presiden terpilih Prabowo ini sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo Ya Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti akan gemuk menurutnya kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah perutaran Indonesia merupakan negara yang besar 10 hari jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak baru-baru ini Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahan dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi Dalam transisi ini merasa sangat dibantu sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya bahkan dalam saya menyusun kabinet kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu bukan apa-apa tetapi saya lihat adalah begini pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan dan karena itu sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola tim nasional sepak bola yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik kita tidak memikirkan orang tuanya siapa agamanya apa sukunya apa rasnya apa dia mampu atau tidak dia bisa atau tidak dia berjuang atau tidak mampu gak dia deliver mampu gak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat nah itu yang kita cari dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik saya pun demikian dan kalau kebetulan orangnya masih bagus pasti kita akan minta untuk ikut lagi Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk menurutnya kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar sebelumnya wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100% Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan tersebut rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan ya sementara itu pemirsa ini usaha pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober lalu masyarakat banyak yang menyoroti gaji dan juga tunjangan yang didapat oleh anggota Dewan ya berbeda dengan Indonesia jika dibandingkan dengan anggota parlemen di Swedia ternyata wakil rakyat Swedia ini mendapatkan gaji yang relatif kecil bahkan tanpa tunjangan fasilitas mewah dan gaji tinggi menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba menduduki kursi parlemen di Indonesia anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas mobil, pajak, listrik bahkan beras lain halnya dengan parlemen di negara Swedia parlemen di Swedia tidak memberikan tunjangan berupa rumah dinas atau tunjangan untuk membeli mobil anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat Berarna Hagensen menyampaikan para anggota parlemen hidup bersahaja di negaranya ia menyampaikan anggota parlemen tak berbeda dengan warga kebanyakan dan tugas utama parlemen adalah mewakili rakyat jadi tak pantas rasanya jika diistimewakan atau mendapat banyak fasilitas maupun gaji yang tinggi Hagensen juga menyampaikan satu hal yang membuat anggota parlemen istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan sementara itu di Indonesia usai pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 muncul rencana pemberian tunjangan rumah karena adanya kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota parlemen selain itu juga banyak tunjangan yang didapat oleh anggota DPR sebut saja tunjangan anak 2% dari gaji pokok tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR kemudian tunjangan beras sebesar 30.090 rupiah per jiwa per bulan belum lagi adanya tunjangan jabatan tim liputan lain news melaporkan ya pepersa ratusan mak-mak dan pelajar mengamuk merusak sejumlah warung remang-remang yang diduga dijadikan lokasi prostitusi ya warga mengaku geram karena laporan mereka tidak pernah ditanggapi oleh pihak yang berwenang kesal karena tidak kunjung ditertibkan ratusan mak-mak menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi bukan hanya mak-mak sejumlah siswi juga terus tergabung dalam aksi protes ini para warga yang kecewa bahkan mengobrak-kabrik sejumlah bangunan warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi tempat prostitusi sementara para penghuni dan perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial kabur meninggalkan lokasi aksi ini terjadi sebagai bentuk protes warga mengaku sudah sering melapor ke pihak berwenang terkait hal ini namun ironisnya tidak pernah ada tanggapan atau tindakan dari petugas berwenang usai peristiwa polisi akhirnya menyegel lokasi warung remang-remang untuk menghindari aksi pengrusakan lebih lanjut dari kerawang jauh barat trudi setiawan ayus melaporkan ya kita ke informasi selanjutnya Pak Mirsa calon gubernur Jakarta Ridwan Kabel ini menyambangi kawasan banjir Kanal Timur di Duransawit Jakarta selain berolahraga RK juga menyapa dan berkunjung ke salah satu UMKM milik keluarga serta menyambangi majelis taklim yang dihadiri 7.000 jumaat di Gorjiracas Jakarta Timur calon gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil kembali berusukan ke masyarakat kali ini kawasan banjir kanal timur di Duransawit Jakarta Timur menjadi tujuannya warga antusias menyambat kedatangan mantan gubernur Jawa Barat itu dalam kesempatan itu RK menyampaikan soal penghijauan di wilayah kota Jakarta sangat penting sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi warganya serta mengurangi polusi udara hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur ikut olahraga sebentar tadi di area banjir Kanal Timur sangat indah ya karena pohonnya besar nah itulah visi-misi kita 3 tahun ke depan menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir kanal timur selain sejuk kan bikin tenang kedua nyerap polusi jadi inspirasinya begitu selepas berkegiatan di banjir kanal calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pong Rekun hadir penyampa warga kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dalam kegiatan itu Dharma mendengarkan keluhan warga Johar Baru salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal hal ini dikeluhkan antara nomoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe selain itu Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan para lansia di seluruh wilayah Jakarta yang hingga kini masih banyak yang belum mendapat manfaat kartu lansia banyak disini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit tetapi bahan bakunya ini adalah import dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal saya tahu sih sebenarnya kenapa itu karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu ke gulung ya di bas oleh sebab itu perlu dipikirkan sementara itu pemirsa forum Betawi Rempuk Sejakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno ya Pram Rano pun mengaku terharu dan bersyukur siap mewujudkan aspersi warga Betawi jika terpilih forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada minggu siang dukungan yang datang dari FBR bukan tanpa alasan melainkan atas keinginan mendasar masyarakat Betawi akan kehadiran Putra Betawi sebagai pemimpin Jakarta Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Kiai Haji Lutfi Hakim menyampaikan pasangan Pram Rano merepresentasikan masyarakat Betawi sehingga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga Betawi hingga 5 tahun mendatang jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Pram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati